Terima kasih. Yang hadir siapa aja? Yang hadir biasa. Sampai seperti yang peningkan kemarin? Iya. Punya saksi, terus siapa namanya, wali dan pengatian. Kalau untuk persaratan semua ada kumpri, Pak? Sudah kumpri semua. Lihat dari suami juga sudah kumpri juga persaratannya? Sudah semua. Emang tanggal 1 ya, Pak? Iya, tanggal 1. Saya pikir setelah Corona gitu enggak ya? kita kan enggak boleh lebih dari 60 hari pencatatan. Jadi kan kalau tanggal 1 itu baru berapa hari lah. Baru satu bulan lebih ya. Belum sampai 60 hari. Kalau sandi lebih 60 hari, kan harus isbar. Artinya agenda nanti itu ngapain aja, Pak? Ada ijab kabul ulang atau seperti apa? Iya, ijab kabul ulang. Ijab kabul ulang? Pertimbangannya apa, Pak? Harus si jab kabul ulang, Pak? Ya, pertimbangannya kan, itu kan pertimbangan ini jab kabul ulang kan, hukumnya sunah. Untuk menengkapkan identitas negara. Kalau secara pikirnya ya, kita tidur nikah dengan tujuan tajamul. Artinya memperindah pernikahan. Kalau dia cuma nikah secara agama, terus negaranya enggak dilaksanakan, kan kurang indah. Bukan karena salah satu saksi tidak hadir ya, Pak, hari ini, Pak? Makanya harus jab kabul ulang? Bisa. Itu ada. Jadi, kalau sandinya hari ini saksi, satu orang hadir yang kemarin, ya harus jab kabul ulang, ya alasannya bisa. Yang kedua, ya untuk tajamul juga itu bisa. Artinya memang kita itu untuk menengkapi identitas negara, gitu. Pak, ini tetap sesuai dengan apa, protap ya? Apa, enggak boleh lebih dari berapa orang, Pak, mungkin? Ya, enak, aturannya itu enggak boleh lebih 10 orang, gitu. Jadi, yang penting di meja itu, ya, di apa, di majlis, majlis akad itu, yang ada satu wali, dua pengantin pria, tiga pengantin wanita, dan dua orang saksi. Mungkin kalau ditambah, ya kameramen. Sebenarnya, jangan lebih dari 10 orang. Kalau untuk saksinya sendiri, Pak, siapa aja yang nanti ya? Dari pihak? Dari pihak perempuan sama pihak? Ya, kan nanti di dalam. Pak, biar masuk dulu kali ya? Saksinya siapa aja. Jadi, jam 10 ya, Pak? Insya Allah, jam 10. Kalau seandainya memang dalamnya udah siap, ya langsung kita laksanakan, kan gitu. Berarti untuk persyaratan semuanya udah lengkap ya, Pak? Udah lengkap. Yang diurus waktu itu ya, Pak? Yang pas setelah, yang ke kantor itu ya? Iya, yang waktu, apa, kan waktu itu kan masih lockdown, persyaratan masih di Kalimantan, jadi kan belum sampai kemarin. Dan itu kan tanggal 1 Mei Maren, baru dicerang secara lompat. Udah oke? Pak, boleh tau? Namanya, Pak? Haji Hizbul Latif. Haji Hizbul Latif. Hizbul Latif. Hizbul Latif. H-I-Z. K-O-A. Kepala K-O-A. Kepala K-O-A. Karang Bahagia. Karang Bahagia. Oke, terima kasih banyak, Pak Hizbul. Pak Haji. Terima kasih banyak. Pak Haji ini bawa berkas-berkas apa, Pak Haji? Terima kasih, Pak Haji. Silahkan, Pak Haji. Terima kasih.